Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arief Laman Igerisa kali ini kita akan berbicara tentang cara belajar pada dasarnya ada 4 cara manusia belajar satu yaitu belajar dari pengalaman ini adalah cara belajar yang paling kuat kesannya kita tidak akan pernah lupa pelajaran yang kita pelajari karena kita mengalaminya sendiri tapi cara belajar ini adalah cara belajar yang paling banyak menghabiskan waktu, tenaga, uang, dan emosi misalkan saja dalam kehidupan atau secara khusus dalam bisnis kalau kamu harus bangkrut dulu berkali-kali lalu berhasil itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, uang, dan emosi, daya tahan kalau sekali dua kali saja kalau sekali atau dua kali saja gagal lalu kita berhasil itu rasar saya tidak masalah tapi kalau berkali-kali, kali, 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 gagal lalu baru kita jadi pintar itu terlalu lama menghabiskan banyak waktu nah oleh karenanya kita butuh cara belajar nomor dua yaitu dengan cara merenung, menganalisa, lalu mengambil kesimpulan ini adalah cara yang paling bermanfaat jika dibandingkan dengan cara nomor satu misalkan kamu mau belajar tentang sesuatu yang belum pernah ada orang punya pengalaman di sana misalkan kamu ilmuwan ingin menemukan sesuatu hal nah hal seperti ini tidak bisa kita belajar dari pengalaman pribadi maka kita dapat belajar dari merenung oh, kalau misalkan begini ini yang akan terjadi mungkin kalau kita begini, ini yang akan terjadi jadi dari cara merenung menganalisa kita dapat berandai-andai kita dapat jadi kalau kita ingin belajar sesuatu yang belum pernah ada orang punya pengalaman di sana kita dapat merenung dan ini adalah cara yang paling tepat namun kelemahan cara belajar ini adalah kita kemungkinan besar salah atau karena saking banyaknya merenung kita malah tidak action-action sehingga belajar ini hanya sampai di proses belajar di kepala kita tapi kita tidak belajar menjadi pengalaman kita yang ketiga kita belajar langsung dari seseorang yang sudah pernah berhasil di sana yaitu kita mencari seorang mentor yang ketiga belajar dari mentor ya ini kita belajar dari orang-orang yang sudah betul-betul berhasil di bidang yang kita ingin kuasai atau ingin kita pelajari kita menyotek caranya kita minta beliau mengajari kita dan ini adalah cara yang sangat-sangat cepat dan cara paling cepat untuk belajar karena mentor ini telah mengalami pahit manisnya suka dukanya sudah dia dapatkan dan dia beliau mentor ini dapat menunjukkan kepada kita kalau kita melakukan ini maka yang akan terjadi adalah ini sehingga kita dapat langsung mempraktekannya atau kita dapat langsung belajar dari kesalahan-kesalahan besar dari kesalahan-kesalahannya di masa yang lalu sehingga kita tidak mengulanginya di kita yang keempat adalah cara belajar tidak langsung yaitu dari buku maupun video atau audio mungkin ini adalah cara belajar yang paling banyak dipakai dan cara belajar yang kita paling banyak mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari sebut saja ketika seseorang menulis buku rata-rata mereka menulis buku di umur 30 tahun sekarang sudah banyak penulis-penulis muda yang di bawah itu ada juga yang di atasnya kita ambil 30 tahun rata-rata orang menulis buku kalau kamu telah membaca seribu buku sama artinya kamu telah belajar dari 30 ribu tahun pengalaman orang lain begitu juga dengan video sekarang kalau kamu ingin belajar apapun kamu bisa search di google cara belajar ini how to ini kamu bisa cari cara ini atau tutorial ini atau kalau misalkan kamu ingin mencari informasi di video-video juga banyak nah itu dia keempat cara belajar yang pertama adalah belajar dari pengalaman pribadi yang ini adalah sangat menghabiskan banyak waktu walaupun ini adalah cara yang paling berkesan dan paling sulit dilupakan lalu kedua adalah belajar dari merenung dan menganalisa kita tidak perlu mengalami tapi kita dapat belajar darinya ketiga adalah belajar langsung dari seorang guru atau mentor yang sudah mengalaminya sehingga kita dapat lebih sangat-sangat cepat kita bisa sangat-sangat cepat belajar dan sangat-sangat cepat berhasil karena kita belajar dari masternya dari ahlinya dari orang yang betul-betul sudah berhasil disana sudah pernah melakukannya yang keempat adalah cara belajar tidak langsung yaitu dari audio, video, buku, dan lain sebagainya itu dia keempat cara belajar kamu paling suka cara belajar yang mana? kamu lebih sering belajar pakai cara apa? silahkan kamu tulis di komentar di bawah jangan lupa like video ini subscribe agar kamu tahu video-video selanjutnya dari saya saya Refraban Egerisa stay smart ini adalah cara belajar yang paling banyak dipakai oleh orang banyak hasilnya sampai jumpa di tempat setelah selesai oke jangan lupa ט